Ada sekitar 2 juta suara dari lebih 11 juta suara pemilih di Pilkada Jakarta berpeluang disumbang oleh pendukung klub sepak bola Jakarta, Jakmania. Sejak tahun 2007 hingga 2017, janji pembangunan stadion untuk best camp Macen Kemayoran ini kerap jadi jualan para kandidat Gubernur Jakarta. Seperti diketahui, supporter tim sepak bola Persija Jakmania punya jeruk suara yang disasar tiga pasangan calon Gubernur dan calon wakil Gubernur Jakarta. Pasalnya, secara historis, pendukung tim Macen Kemayoran ini terbilang militan dan melek isu soal kesejahteraan klub kebanggaannya. Karenanya, baik Persija maupun Jakmania butuh pemimpin Jakarta yang berpihak pada mereka. Pasangan Pramono Rano, Rituan Kamil Suswono, dan Danmakun Wardana tahu akan peluang tersebut. Kini ketiga paslon mulai tancap gas, menebar gagasan seputar Persija dan Jakmania terlebih di masa kampanye Pilkada Jakarta ini. Pada 29 Agustus lalu, sejarah lantang cagup Jakarta nomor urut 2, Dharma Pong Rekun, menggagas penggratisan akses ke Jakarta Internasional Stadium atau JIS di Jakarta Utara, hingga membebaskan biaya sewa penggunaan stadion, khususnya untuk tim sepak bola kesayangan warga Jakarta Persija. Kami akan mengkaji bagaimana baiknya agar JIS bisa dipakai oleh, bisa dinikmati oleh penggemar Persija, khususnya sahabat-sahabat saya dari Jakmania, kalau memang memungkinkan anggaran ada, maka kalau perlu kita gratiskan. Gagasan Dharma Pong Rekun buru-buru direspon oleh pasangan nomor urut 3 di Pilkub Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, yang menyebut usulan rivalnya itu sebagai tidak masuk akal. Mereka menilai akan sulit bagi pemerintah daerah Jakarta untuk selalu membiayai operasional stadion secara terus-menerus. Saya ditanya apakah mungkin JIS digratiskan, saya bilang tidak mungkin, itu saya nggak make sense. Artinya kan JIS itu harus ada biaya operasional, Pemda membiayai tapi kan nggak mungkin. Artinya kalau kita lihat Liga Inggris, kalau kita lihat Liga Inggris misalnya, itu ada tiket-tiket terusan selama satu kompetisi, harganya pasti beda. Kalau memang dengan misal hari ini nonton di football, tapi kalau dia ambil paket, itu pasti beda. Nah itu yang harus terdesign. Ya kan, aneh tahu karena aneh main bola, jadi aneh paham gitu kan. Ini ntar di GBK, ntar di Bantul, ntar di Bekasi. Kapan anak-anak mau konsentrasi? Menang, makanya saya bilang, Persija harus juara. Pasangan Pramono Rano justru menggagas dilakukannya relokasi pusat pelatihan sementara Persija, yang kini berada di Depok, Jawa Barat, untuk dipindah ke Jakarta secara permanen. Kebetulan di tahun 2011 boleh di cek jejak digital saya. Ketika terjadi El Clasico, Persib lawan Persija, waktu itu ada yang nanya, saya memang dari dulu Persija, walaupun saya lama tinggal di Bandung, saya Persija. Dan itu boleh di cek di tahun 2011. Kalau saya ngomong sekarang, artinya dalam rangka kampanye ini sudah terjadi. Sementara mantan Gubernur Jawa Barat, yang kini menjadi cagup Jakarta nomor urut satu, Rituan Kamil, berjanji mengfasilitasi para pelajar Jakarta yang gemar menonton pertandingan sepak bola, agar bisa mendapat tiket gratis nonton Persija, jika dirinya terpilih menjadi Gubernur Jakarta. Pertanyaannya sangat kritis ya, tentang beban di sekolah, tentang SDM masih rendah gimana solusinya, tentang mengaktifkan kreativitas, tentang lain-lain, tentu menjadi sebuah harapan. Karena tidak mungkin Jakartanya baru maju tanpa kekuatan dari SDM-nya. Dan ini menggenapi agenda saya sebelumnya juga menggarap Duta Muda Jakarta, sekarang anak-anak pelajar, termasuk tadi minta diskon, minta gratis nonton Persija, ya nanti kita evaluasi seberapa realisinya. Menyenangkan hati Persija dan para pendukungnya Jakmania selalu menjadi isu yang menarik pada setiap perhelatan Pilkada Jakarta. Meraih dukungan dari kalangan supporter sepak bola menjadi opsi bagi para kandidat untuk bisa menaikkan pamor dan elektabilitasnya demi merebut kursi Jakarta 1. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV